Setiap warga negara yang telah berusia 17 tahun atau pernah menikah berhak menggunakan hak politiknya, termasuk masyarakat defable. Guys, jangan lupa hari ini kita nyoblos. Udah siap nih, berangkat. Cek DPT Online Fitur PETA di Cek DPT Online dapat memberikan arah petunjuk yang bisa digunakan defable netra untuk mengantarkan ke lokasi TPS dengan menggunakan telpon seluler. 200 meter kemudian belok kanan Salah satu hak pemilih defable adalah mereka mendapatkan layanan dan jaminan aksesibilitas dalam penjoblosan di TPS. Mau ke TPS, Pak? Iya, Pak. Sebentar, saya baru ambil kantor. Terima kasih banyak, Pak. Sesungguhnya, jalan yang tidak bertingkat, berbatu, berpasir, ataupun berrumput tinggi, akan memudahkan defable pengundunan akusi roda menuju lokasi TPS. Pelayanan di TPS, keren banget. O.T.W.G.S Sesungguhnya, papan informasi TPS sangat membantu defable tuli dalam mengenali dan mengetahui lokasi TPS. Jika defable netra tidak menggunakan handphone, sediakan rambu arah atau peta yang jelas, termasuk menggunakan tanda braille jika memungkinkan. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Oh, enggak, Pak. Ini betul TPS 15, Pak. Betul, Pak. Mari saya antar. Baik, Pak. Terima kasih. Cara yang benar menggandeng defable netra dengan menaruhkan tangan defable netra pada siku Anda. Biarkan defable netra berjalan mengikuti di belakang Anda. Selain papan informasi dan akses penerja TPS, meja bilik suara harus memiliki ketinggian antara 75 sampai 100 cm. Dengan ketinggian maksimal meja kotak suara 35 cm dari lantai, agar mudah dijangkau oleh pengguna kursi roda dan masyarakat defable. Kemudian, luas ruang TPS 10 m x 8 m, sehingga dapat mempermudah defable untuk bergerak. Selain itu, juga dipastikan adanya ketersediaan tempat braille, kertas suara bagi defable netra. Aksesibilitas dan akomodasi yang layak dalam proses pemilihan sangat penting bagi pemilik defable. Mari wujudkan pemilu yang inklusif! Terima kasih telah menonton!